Intro Kehadiran Habib Ahmad Al-Hafsi asal Jakarta membuat ribuan warga berbondong-bondong menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad di Masjid Hidayatul Akbar, Tamban, Keupatan Batola Sejak pukul 11 wita masyarakat Batola dan sekitarnya sudah berdatangan ke Masjid Hidayatul Akbar di Desa Tinggiran Dua Luar, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola Masjid tempat dilaksanakannya peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selepas cuhur atau pukul 13 wita pada ahad 8 Oktober 2023 Acara ini bagian dari hajatan Haji Hadriansa seorang tokoh masyarakat dan pengusaha di Desa Tinggiran Jemaah yang datang tak hanya dari Batola ada pula dari Kota Banjarmasin dan lainnya bahkan dari Provinsi Tetangga Kalimantan Tengah apalagi penceramah yang datang ini Habib Ahmad Al-Hafsi seorang penceramah kondang yang biasa muncul di layar televisi dalam tausiahnya Habib Ahmad mengajak memperbanyak salawat dan dengan hal itu bisa menyelamatkan diri dan bahkan sampai kepada keluarga dan orang tua selain itu jemaah juga diminta memperbanyak sedekah karena diganjar berlipat ganda dan digolongkan sebagai orang soleh sementara itu Haji Hadriansa mengaku bersyukur bisa melaksanakan kembali mauludan yang rutin digelar setiap tahun ia mengaku peringatan seperti ini semata-mata hanya untuk mendapatkan keberkahan dan sahabat Rasulullah SAW dan juga untuk menyenangkan masyarakat sehingga ketenangan akan menyertainya setiap tahun maulid habis itu al-rajab isra'amirat itu setiap tahun ada hadisan tertentu? tidak ada mungkin ada masyarakat? untuk masyarakat seorang banyak ya semoga saja kita menyenangkan hati orang mudah-mudahan Allah Ta'ala menyenangkan hati kita hanya itu saja yang kami harapkan makna yang diambil dalam ceramah tadi? kebanyakan itu aku dengar itu adalah bakti dengan orang tua intinya bakti dengan orang tua moga-moga saja kita ini dapat berbakti kepada orang tua masing-masing salawat? salawat dan salam itu harus kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW harus diperbanyak dan lagi itu harus rutin jangan sampai sekali hari ini besok ada usahakan itu biar 10 tapi setiap hari pengurus masjid Hidayatul Akbar Abdul Wahid menyambut baik peringatan maulid Nabi Muhammad di masjid ini dan ia berharap bisa memantapkan keimanan warga muslim dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari mudah-mudahan dapat siapa anak yang masuk setiap tahun emang diadakan maulid di sini Pak? kemarin tahun dulu Habib Bersapa Habib Bersapa mungkin tahun depan siapa lagi Pak? ada rencana ada rencana yang dikatakan Pak di siapa Pak? Nyanur Haji Hanur ya semalam kan waktu pembawanan itu nanti kan sudah selesai kita berapa hari itu kita mengundang yang sana habib di sana jadi sebagai resyukur selesai musjid ini Pak lah berapa waktu Pak musjidnya? 2014 November 2014 9 tahun ini baru saya renovasi itu dibangun baru diubarkan di sana ini 2014 9 tahun di akhir acara Habib Ahmad meminta semua jamaah merenungi kesalahan dan mendoakan orang tua yang masih hidup maupun yang telah wafat hingga membuat jamaah banyak yang meneteskan air mata Eko Anggoro Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!